Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Perancis ini isinya macam-macam negara Mereka pada datang ke Eropa Kami dulu sering dengar Masya Allah Eropa, Eropa Kalau kamu pergi ke sana nanti bisa dapat banyak duit Nanti kamu bisa hidup kamu jadi lebih meningkat Pulang-pulang bisa membangun bangunan yang bagus Maka kita jadi merindukan Eropa Akhirnya kami pun usaha untuk korban Usaha biar bisa datang ke Eropa Akhirnya kami berangkat ke Eropa Untuk cari kehidupan, untuk cari dunia di sana Maafi ahalina Lianna masya Allah Kalatul asyia Ma tafakkaru yakulun ya fulan Hafidh ala salat Ya fulan Hafidh ala salam ramadhan Hafidh ala dinek Khud shijada Khud labusol Busol Khud kada Hajrat tayemman khud Kami ketika mau berangkat ke Eropa Keluarga kami tidak ada satupun yang pesan pada kami Suruh bawa sajadah Bawa Quran Bawa peralatan sholat Jaga sholat di sana Jauhi Dosa Taat kepada Allah Sama sekali kita tidak dengar itu Keluarga kami bilang Kami jadilah kamu laki-laki beneran Laki-laki beneran itu bagaimana? Laki-laki yang bisa ngumpulkan duit banyak Itulah laki-laki beneran Itulah yang kami dengar dari keluarga kami Maka kami ini yang hijrah-hijrah ini jadi setiap orang jadi mufti Berfatwa untuk dirinya sendiri Semuanya sendiri Kami ini dari negeri Islam Mau pergi ke negeri kafir Sholat itu kan di negeri Islam Puasa di negeri Islam kan sudah kita hijrah menuju negeri lain Maka puasa Sholat itu kita tinggal di negeri kita Di negeri kafir tidak ada sholat kita tidak perlu sholat di sana Nanti kalau pulang baru sholat lagi baru puasa lagi Begitulah kami pergi ke Eropa dengan jadi mufti semuanya Maka kami berangkat dengan cerita tadi. Ya Alhamdulillah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Sayang pada hambanya. Akhirnya begitu kita sampai ke sana ringkasnya, kita ini ketemu dengan teman-teman dakwah. Akhirnya selamat agama kita. Akhirnya kita dengar nasihat-nasihat dari mereka. Waktu kita datang ke sana, ke Eropa sana di Perancis, ini masjid ini sangat sedikit, mungkin setahu saya hanya satu saja. Itu pun tidak ada sholat, lampu pun tidak ada. Akhirnya dengan berkahnya teman-teman pada nasihat satu sama lain, ada gerak. Sekarang jumlah masjid yang dimiliki oleh orang Islam, yang dibilih oleh orang Islam sendiri, antara 2.500 sampai 3.000 masjid. Maka atas anugerah Allah, bersyukur kepada Allah. Sekarang di Perancis, di mana-mana terdengar orang menyebarkan salam. Dulu sebelum ada dakwah ini, kalau di Perancis ada orang disalami, orang Islam disalami, maka dia bilang, kok kamu salam pada saya, memangnya kenal kamu dengan saya. Kalau kita tanya, sama-sama orang Islam terjadi saling buruk sangka. Kalau tanya nama kamu siapa? Wawahnya dia namanya Abdul Razak. Untuk taskil itu maksudnya, maka dia akan bilang, kenapa kamu nulis nama saya? Mau apa kamu dengan saya? Begitu takut kalau ada orang nanya namanya. Maka dengan sebuah berkahnya dakwah, anak-anak kecil bilang pada pamannya, Assalamualaikum, mahai pamanku. Pada bibiknya, Assalamualaikum, mahai bibikku. Tersebar salam di mana-mana. Maka masjid-masjid yang banyak tadi, alhamdulillah, bertahap-tahap penuh. Dulu yang penuh di Perancis hanya maqahi saja, kafe-kafe saja. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang mendatanginya. Maka orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang yang muslim yang jauh dari agama dengan sebab adanya tazkirah, adanya peringatan-peringatan, adanya dakwah, maka mereka mulai kembali lagi mengamalkan agama. Maka orang-orang non-muslim yang dikehendaki dapat hidayah, mereka datang ke masjid masuk Islam. Termasuk rombongan kami ada satu yang baru masuk Islam. Dengan sebab dakwah, orang non-muslim menjadi muslim. Dengan sebab ninggalkan dakwah yang muslim jadi tidak muslim. Terima kasih telah menonton!